Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan saya di luar channel Hai masih tentang audio mobil dan backgroundnya masih tetap Hai di kabinet bioswab tahun 2017 Hai yang masih biasa-biasa saja kali ini saya akan mencoba Hai memberikan tutorial atau lebih tepatnya informasi yang saya tahu tentang DSP digital sound processor Oke banyak head unit yang Hai mahal yang sudah dilengkapi dengan DSP pada yang cuma built-in ada yang mau ada software pada prinsipnya sama pada DSP yang include di dalam head unit atau DSP yang satu peralatan tersendiri yang digabung dengan head unit salah satu diantara produk DSP yang di luar head unit itu dari LM audio Hai ini DSP yang termasuk murah dan kualitasnya juga sudah bagus karena sudah built-in amplifier saya tidak akan jelaskan bagaimana cara pemasangannya karena memasang DSP yang di luar ya yang di luar Hai head unit artinya terpisah dengan head unit itu lumayan susah susah-susah gampang karena untuk beberapa produk itu sudah dilengkapi dengan soket PNP jadi tinggal colok-colok saja yang jadi masalah itu bagaimana settingnya bagaimana tuningnya supaya DSP baik yang include di dalam head unit ya built-in atau yang di luar ya ada alat tambahan itu bisa berfungsi secara maksimal nah itulah yang akan saya jelaskan pada video kali ini untuk kali ini ya saya tidak akan secara keseluruhan menjelaskannya tapi hanya yang berkaitan dengan crossover atau cutting frekuensi bagaimana cara cutting frekuensi dari DSP baik yang yang built-in atau yang peralatannya di luar itu prinsipnya sama ya Nah untuk lebih jelasnya ikuti video ini sampai selesai oke baik kita lanjutkan sebelumnya kita harus paham dulu kondisi mobil kita itu speakernya apa saja secara umum mobil speaker mobil itu ada di pintu depan ya kiri kanan dan pintu belakang kemudian ada di dashboard ya di etios Valko ini ya mobil dua seat tapi ada beberapa yang nggak sama ya jadi di etios Valko ini speakernya hanya ada di pintu depan Hai kiri kanan dan di dashboard yaitu Twitternya tapi Twitternya juga kurang eh berfungsi banget jadi speaker di etios Valko ini hanya ini ya pintu samping kiri kemudian samping kanan juga ada kemudian di dashboard ini sudah saya tambah Twitter ya karena di bawah Twitter itu ada speaker sebenarnya ya speaker dashboard ya yang frekuensinya atau fungsinya nggak jelas itu sebagai Twitter atau apa tapi kalau saya lihat komponennya memang ada diodanya itu Twitter nah karena itu ya untuk memaksimalkan fungsi digital sound processornya maka bagi yang modelnya seperti ini ya kalau nggak salah Aila agia juga sama ya jadi speaker pintunya hanya di pintu depan ya di pintu belakang tidak ada maka mau tidak mau harus nambah speaker belakang mau ditaruh di pintu Hai pintu belakang atau ditaruh di atas seperti nanti akan saya perlihatkan ya jadi harus ada itu jadi ada front ada rear front itu pintu depan rear itu pintu belakang dan ada subwoofer oke untuk lebih jelasnya di mobil ini eh rirnya saya pasang di atas eh kap bagasi Oh ya bisa dilihat nah ini speaker belakangnya saya taruh di kap bagasi sama 6,5 inch ya di kiri dan kanan ya kalau mau pasang di pintu juga boleh tapi saya sayang ya kalau mau pasang di pintu harus melubangi door trim pintu belakangnya maka dari itu saya pasang di sini saja karena fungsinya hanya sebagai tatakan saja di bawah ini adalah bagasi Oke selanjutnya akan saya perlihatkan subwoofer nya ya karena DSP baru berfungsi maksimal itu kalau ada subwoofer ya baik subwoofer kolong atau subwoofer di belakang baik aktif atau yang pasif dengan menggunakan power tapi saya sarankan lebih baik kalau pasang DSP subwoofer nya pakai aktif oke nah ini yang tadi ya sub of rear speaker nya dan ini subwoofer aktifnya saya pakai embasi ya 12 in dengan model yang beda dari subwoofer yang berbeda dari subwoofer aktif mobil lainnya yang mulai jadi ini guys subwoofer aktif ruangan ya saya taruh di bagasi Oke jadi itu kelengkapan speaker yang harus ada kalau kita mau pasang DSP atau kalau DSP kita bisa berfungsi secara maksimal Oke kita lanjut jadi eh DSP akan berfungsi secara optimal atau maksimal jika kelengkapan speaker nya seperti yang saya sebutkan tadi ya jadi minimal ada front speaker pintu depan kemudian rear dan subwoofer syukur kalau ditambah Twitter seperti ini ya apalagi kalau pakai speaker 3Y tapi ini aja udah cukup punya Oke sekarang sesuai dengan apa yang saya katakan di muka bahwa untuk kali ini saya akan coba eh menjelaskan bagaimana cutting frekuensi atau fungsi crossover dari DSP itu cara Hai tuningnya bagaimana kita langsung saja masuk ke menunya ya Hai untuk LM audio DSP LM audio ya ini koneksinya hanya dengan menggunakan Bluetooth ya jadi harus pakai HP tapi caranya sama jadi apa yang saya jelaskan di layar head unit ini sama dengan cara di HP pemahamannya sama ya tapi kalau yang boot-in ya langsung ada aplikasinya seperti tertanam di sini ya makanya saya pakai simulasi kita lanjut karena saya pakai LM jadi ini anggap saja pengaturan dari HP atau cutting frekuensi dari DSP ya kalau DSP nya eksternal seperti LM audio ini itu berarti harus dari HP ya tapi caranya sama dengan apa yang nanti akan saya tampilkan tapi kalau DSP nya itu built-in ada di dalam sudah ada menunya seperti ini ini tidak built-in tapi saya hanya simulasikan cara pengaturannya baik dari HP atau dari layar head unit seperti ini oke kita masuk saja ke settingannya oke ini ada beberapa menu ada LQ setting ada crossover ada save to point ada dan lain-lain lah ya untuk kali ini saya tidak akan bahas yang lainnya hanya bahas masalah crossover ini menu ini ya oke menu crossover kita klik nah disini makanya tadi saya bilang bahwa DSP akan berfungsi optimal jika ada front ya speaker ada rear kemudian ada right ya rear speaker maksud saya belakang dan ada subwoofer ya nah kemudian untuk masing-masing ini ada low pass frekuensi ya high pass frekuensi HPF dan ada low pass frekuensi nah kita atur untuk speaker depan untuk speaker depan kan gitu ya karena disini ada Twitter jadi kita cukup nyeting ininya aja nih high bukan low pass frekuensinya artinya frekuensi rendah berapa yang bisa masuk yang boleh masuk ke speaker depan baik kiri ataupun kanan sedangkan frekuensi atasnya high passnya bebas karena ada tweeter tweeter frekuensinya kilo kilo kilohertz ya oke nah sekarang kita setting speaker depan kiri dan speaker depan kanan ini kita samakan saja jadi misalnya untuk speaker depan kita ambil dari 120 ya supaya frekuensi dibawah 120 itu tidak masuk ya kita isi di sini oke dengan angka 120 ya ini artinya yang bisa masuk ke speaker depan ya ini kiri lagi saya setting itu itu hanya frekuensi 120 hertz dengan kemiringan ya ya eh maaf Hai eh karena kita mau main di low pass frekuensi berarti ini yang kita setting ya dengan kemiringannya misalnya 12db ya kemudian kita oke ya ini untuk speaker speaker depan kiri jadi bentuknya seperti ini jadi hanya frekuensi 120 hertz ke atas yang bisa masuk speaker depan kiri oke nah kita samakan speaker depan kanannya ya kita isi ininya hatnya dengan 120 maaf 120 120 ya oke kemudian kemiringan nya juga kita samakan dengan 12db tadi oke hai maaf ini oke nah jadi kita bisa lihat ya baik speaker depan kanan ataupun speaker depan kiri ya itu bentuk grafiknya sama ya jadi hanya frekuensi 120 sampai ke atas yang bisa masuk oke itu speaker depan sekarang speaker belakang kita rear dulu nah terserah kita maunya speaker belakang tuh ada bunyi bassnya sedikit ya nah berarti kita setting di high passnya di low passnya ini ya kita setting di low passnya ya dengan 12db ya oke kemudian frekuensinya ya kita masukkan misalnya 80 ya kita masukkan 80 oke nah kemudian high passnya ya karena tidak ada Twitter ya high passnya kita setting ke 120 ya jadi ininya saya kita bikin 120 oke ya dengan kemiringan 12 db juga oke nah lihat jadi yang masuk speaker belakang grafiknya seperti ini berarti dia low passnya itu frekuensi rendahnya adalah frekuensi 80 hertz dan frekuensi tingginya 120 hertz ya itu kita batasi karena kita nggak ada Twitter disitu ya oke oke begitu yang kanannya juga diatur sama ya ininya 12 db ya kemudian frekuensinya kita bikin 80 80 oke ya kemudian low passnya kita bikin juga 12 db ya dan frekuensinya adalah bukan 20 kita ganti 120 oke ya jadi itu yang kanan dan ini yang kiri ini sama grafiknya oke oke nah itu yang untuk mohon maaf ini goyang-goyang karena saya megang HP sendiri jadi di shotting sendiri ya semua mandiri oke selanjutnya kita setting subwoofer nah subwoofer ini adalah jelas suara rendah berarti ya kisarannya bisa dari 30 sampai 60 lah tergantung selera bassnya kayak gimana ya nah tetapi karena subwoofer itu eh hanya atau kita menginginkannya hanya mengeluarkan bunyi rendah berarti yang kita setting adalah high passnya ya ini HPF nya high pass frekuensinya ya kita frekuensinya dulu kita masukkan ya jadi misalnya frekuensinya 20 atau bisa juga ya 20 terlalu nggak enak nanti kita ganti misalnya 40 ya oke misalnya 40 ya kemudian kita setting ini high passnya ya jadi frekuensi tertinggi yang masuk subwoofer itu hanya 40 Hertz ya atau subwoofer itu akan membunyikan frekuensi paling rendah sampai tingginya adalah 40 Hertz maka kita setting ininya ya dengan kemiringan misalnya 24 ya nah tentang DB ini nanti eh akan kita bahas secara terpisah jadi untuk subwoofer yang di cutting yang dipotong adalah frekuensi high nya ya berapa frekuensi high nya 40 Hertz jadi frekuensi 50 dan seterusnya 40 sekian dan seterusnya itu tidak masuk ke subwoofer yang masuk itu frekuensi 40 kebawah nah itu maksud dari cutting frekuensi oke sekarang saya review ya jadi untuk cutting frekuensi baik yang eksternal DSP nya atau yang built in jadi sudah ada di dalam head unit itu untuk crossover perhatikan dulu pemahaman antara HPF dan LPF HPF high pass frekuensi itu memotong frekuensi high yang masuk ke speaker nah untuk speaker depan karena biasanya ditambah dengan Twitter ya maka yang kita cutting adalah hanya low pass frekuensi nya saja sedangkan high nya kita bebaskan sampai su tinggi tingginya nah seperti disini ya ini kita lihat ya angkanya adalah 120 baik kiri ataupun kanan ya grafiknya sama persis ya jadi yang di cutting yang boleh masuk ke speaker depan baik kiri atau kanan adalah frekuensi rendah ya serendah rendah nya adalah 120 hat nah di bawah 120 hat tidak masuk ke speaker depan front atau front left atau front right oke nah untuk speaker belakang ini kita cutting dua-duanya ya baik low nya atau high nya ya nah tadi kan speaker depan low nya kita potong di 120 nah itu dijadikan batasan untuk yang tertinggi bisa masuk ke speaker belakang ya yang terendah nya berapa kita ambil misalnya 80 jadi low low frekuensi nya itu 80 hertz high prevensi nya 120 artinya yang bisa masuk speaker pintu belakang adalah frekuensi 80 hertz sampai 120 hertz baik kiri ataupun kanan itu sama oke dan yang terakhir ini untuk subwoofer ya karena subwoofer itu hanya untuk frekuensi rendah maka yang kita cutting adalah high frekuensi nya high pass nya high pass nya ini disini kita bisa atur ya kalau di tadi saya atur adalah 40 hertz ya 40 hertz ya bisa 50 bisa 30 bisa 20 terserah terserah selera telinga kita model bas yang gimana tinggal ganti-ganti aja nanti oh kurangnya bas berarti kita turunin ya dan seterusnya ya sedangkan low pass nya tidak jadi yang masuk ke subwoofer adalah frekuensi paling tingginya adalah 40 hertz frekuensi rendah nya ya sampai terendah ya nah kita tinggal lihat saja bagaimana bunyinya oke untuk sementara ya informasi bagaimana crossover atau cutting frekuensi dari DSP baik yang built-in di dalam head unit Android atau yang eksternal itu kurang lebih seperti ini nah untuk berikutnya nanti akan saya informasikan bagaimana cara mengatur time delay atau time allegement kenapa harus kita atur time delay atau time allegement nya ya karena audio mobil beda dengan audio ruangan kalau audio ruangan itu speakernya ada dalam satu baris ya oke sedangkan audio mobil itu beda-beda ya ada di dashboard kan gitu ya ada di pintu kan gitu ya pintu depan dan pintu belakang kemudian ada subwoofer di belakang atau di kolong nah nanti supaya bunyinya itu sentral ya di satu titik maka itu perlu diatur time delay nya jarak dari speakernya sehingga nanti bunyinya fokus pada satu tempat dimana kita mau menginginkannya apakah di tempat supir atau di tengah-tengah nah itu akan saya bahas nanti pada video yang berikutnya terima kasih jangan lupa subscribe like dan share jika ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh